Dinas Kooperasi Kabupaten Karawang mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah bergabung dalam Kooperasi Pinjaman Lunak Warga Karawang atau Kopi Luang Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perizinan Kooperasi Diah Miradesi memaparkan. Bagi kooperasi simpan pinjam yang belum bergabung dalam program tersebut, Dinas Kooperasi hingga sekarang masih membuka kesempatan untuk dapat bergabung. UMKM yang diberikan pinjaman merupakan pedagang di sekitar wilayah kooperasi setempat. Ia menuturkan satu kooperasi wajib memberikan pinjaman kepada 10 pelaku UMKM dan pedagang. Khususnya kooperasi yang mau bergabung di Kopi Luang itu usahanya simpan pinjam karena di dalam kooperasi simpan pinjam itu kan ada dana sosial. Kita coba mengajak kooperasi simpan pinjam untuk menandatangani kerjasama dengan kita Dinas Kooperasi. Ujarnya, Jumat-Tanggal 3 Maret tahun 2023. Persyaratan bagi peminjam hanya melampirkan KTP, kartu keluarga, foto dengan usaha yang dimiliki. Seluruh dokumen tersebut didaftarkan di link yang telah disediakan. Kemudian pihak Dinas Kooperasi akan menghubungi kooperasi setempat untuk tindak lanjut. Selanjutnya pada petugas kooperasi datang di tempat usaha tersebut, Pedagang ataupun pelaku UMKM wajib menunjukkan surat keterangan usaha dari desa.